Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Umberani Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya Nah di video kali ini saya ingin menjelaskan dan juga berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian Para penghobi ikan hias maskoki Bagaimana cara saya menghemat penggunaan pakan pelet di akwarium ikan maskoki saya Jadi untuk teman-teman kita yang pelihara ikan maskoki lebih dari 10 ekor Mungkin silakan disimak video ini karena teman-teman sekalian harus tahu ya teman-teman ya Kita memelihara ikan maskoki ini adalah hobi yang tidak memberatkan kita ya Karena hobi di ikan maskoki ini sebagai hiburan dan juga tidak memberatkan keuangan kita Jadi silakan disimak video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian Dan sebelum kita lanjut mohon dukungannya ya kepada channel Lubung Berani Dengan cara subscribe, like, komen, serta save videonya Agar channel Lubung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Ambil sisi positif dari video ini Sisi negatifnya silakan dibuang Baik teman-teman kita lanjutkan Untuk teman-teman para penghobi ikan hias maskoki Yang melihara di dalam akwarium Dan ikannya itu kurang dari 10 ekor Biasanya mungkin tidak berat ya dalam pengeluaran pakan peletnya Namun lain cerita kalau kita pelihara ikan maskoki Di akwarium yang lebih dari 1 Dan ikannya juga lebih dari 10 ekor Tentu saja untuk pakannya itu pasti banyak konsumsinya Karena kita kasih makan ikan maskoki itu Bukan 1 atau 2 kali saja teman-teman ya Bahkan sehari itu bisa 6 kali sampai 10 kali teman-teman Jadi disini saya berbagi tips dengan teman-teman sekalian Bagaimana cara saya ini menghemat pengeluaran pakan pelet di akwarium ikan maskoki saya Karena saya pernah memelihara ikan maskoki itu di 5 akwarium Kalau untuk penghobi ya 5 akwarium itu sudah termasuk banyak Apalagi di 1 akwarium itu isinya lebih dari 5 ekor Nah disini teman-teman sudah saya buat catatan ya Ini berdasarkan pengalaman saya Apa yang saya terapkan di akwarium saya dan Apa yang saya lakukan untuk ikat ikan maskoki saya Oke teman-teman Poin yang pertama itu untuk menghemat pakan pelet ya Yang pertama yaitu kasih makan ikan maskoki itu secukupnya Tidak berlebihan Jadi saya dulu awal-awal pelihara ikan maskoki itu memang benar-benar tidak ada Melihat ya nonton youtube ataupun melihat para penghobi Ataupun melihat orang lain yang pelihara ikan maskoki Itu tidak ada dari teman-teman Saya beli akwarium ya Beli akwarium saya pasang filter Sudah saya masukkan ikan maskoki Tidak ada yang melihat pengalaman orang lain Jadi kasih makan ya kasih makan aja ikan itu Tanpa kita tahu Ya dengan kita kasih makan terus Bukannya ikan tambah besar Malah pengeluaran pakan kita Itu bisa ya Mengurangi ya Keuangan kita lah ya teman-teman ya Pengeluaran kita besar Jadi karena kita kasih makan ikan maskokinya itu tidak ada aturan Jadi disini yang pertama tadi Kita kasih makan itu secukupnya teman-teman Jadi kalau kita kasih makan secukupnya Contoh ikan saya di akwarium itu lima ekor Nah kita kasih ya setengah sendok Kalau habis yaudah kita tambah aja sedikit Tidak usah kita kasih satu sendok makan itu banyak-banyak Bukannya habis malah Pele tersebut tergerus oleh air Akwarium kita dan jadi kotoran teman-teman Jadi kasih makan secukupnya Kalau habis boleh tambah sedikit Nah seperti itu ya Kalau tips saya yang pertama Kemudian yang kedua Yaitu kasih makan terjadwal teman-teman Nah sekarang banyak ya Untuk memberi makan ikan maskokinya terjadwal itu Ada food timer yang Kotak makan ikan maskokinya itu ya Yang pakai baterai Itu bisa kita setel 8 kali sehari Bisa 6 kali Bisa 6 kali Nah itu cukup membantu kita Para pemobie yang bekerja ya Jadi kita tidak perlu risau Kalau kita tinggalkan ikannya Bisa kita kasih Di dalam food timer itu kita atur ya Misalnya 4 jam sekali Atau 3 jam sekali Atau 1 jam sekali Nah kalau kita secara manual teman-teman Untuk menghemat makan itu Kita bisa lakukan Yaitu beri makan itu terjadwal Contohnya ya Misalnya pagi sebelum kita berangkat kerja Misalnya kita berangkat kerja itu Jam 7 pagi Nah kita kasih makan ya Pas pagi sarapan Kita lagi sambil-sambil lihat ikan ya Kita kasih makan aja Kita kasih makan Sudah kita kasih makan Nanti Kita suruh istri saja di rumah Kalau misalnya kita masih di kantor ya Jam 12 siang Kita suruh istri saja kasih makan Atau tidak usah dikasih makan sama sekali Sorenya ketika kita pulang Pulang kerja misalnya jam 5 sore Kita kasih makan Dan Malam hari teman-teman ya Malam hari sekitar Sudah sholat isha Ataupun sebelum sholat isha Kita kasih Jadi Jatuhnya 3 kali sehari ya Kalau misalnya kita kasih makan Pagi Sore dan malam Nah itu rutin teman-teman ya Kalau misalnya Kita kerja dari Senin sampai Jumat Seperti saya ya Saya kerjanya dari Senin sampai Jumat Nah nanti Pas hari Sabtu Minggunya itu Biasanya saya kasih makannya agak lebih Pagi nanti jam 11 siang Atau jam 12 Sore dan malam Seperti itu teman-teman Dengan pemberian pakan secara terjadwal itu kita bisa menakar Jadi sehari itu ya paling banyak ya 2 sendok 2 sendok makan itu habis peletnya Itu dalam takaran misalnya 5 ekor ya Kita ambil patok 5 ekor Nah Kalau misalnya kita tidak terjadwal Kapan Kapan kita mau kasih makan Sebenarnya gak apa-apa teman-teman Kalau kita kasih makan Semarang ya Misalnya jam 7 Nanti jam 9 pagi Kemudian jam 11 kita kasih Jam 2 siang kita kasih Sebenarnya gak pengaruh di ikan maskoki Nah pengaruhnya dari airnya ya Airnya kalau filternya kurang bagus Maka airnya akan berkabut Kotor Kemudian media filter Mekanisnya bisa mampet Karena kotorannya Banyak selain menyedot kotoran ikan Kemudian Sisa pelet tadi Nah jadi Kalau misalnya Itu tadi patokannya 5 ikan ya Bayangkan kalau kita tidak terjadwal kasih makan Kemudian aquarium kita lebih dari Satu Misalnya taruhlah 3 ya 3 aquarium ukuran 1 meter 50 cm Kemudian 70 cm Rata-rata ikannya isinya Yang 50 cm Terus 5 ekor 4 ekor sampai 5 ekor Yang 70 cm ada 7 ekor Kemudian yang di 1 meter itu ada 10 ekor Misalnya Ya 3 aquarium itu kita kasih Sekali kasih makan aja Udah 2 sendok makan ya Sebenarnya itu resiko kita ya Kalau kita mampu pelihara Ikan mas koki di lebih dari satu ekor Satu akwarium ya Itu sebenarnya resiko Tapi disini saya mengajarkan bagaimana Cara kita itu menghemat Pengeluaran pakan pele Jadi pemberian pakan secara terjadwal itu teman-teman ya Saya pelajari dari ikan yang saya pelihara di kolam Jadi saya juga pelihara ikan di kolam Itu pemberian pakannya itu terjadwal Jadi saya hemat dalam anggaran pemulihan Pakan ikan di dalam kolam Dan juga saya terapkan di akwarium Alhamdulillah Berjalan dengan baik Dan ikan-ikan saya sehat-sehat saja teman-teman Kemudian selanjutnya Yang ketiga teman-teman Kasih pakan alternatif Yang bisa kita temui di sekitar rumah kita Nah pakan alternatif ini Bukan berarti kita harus beli ya teman-teman ya Kalau kita beli sama saja Kita menambah pengeluaran kita ya Dalam pemelihara ikan mas koki Kalau kita beli Tapi lain cerita Kalau kita misalnya cari di dekat rumah kita Misalnya ya Nah ada apa namanya Jentik-jentik ya Di gorong-gorong atau got Dekat rumah kita itu ada jentik-jentik Bisa kita manfaatkan teman-teman Sebagai pakan ikan mas koki Kita bersihkan ya Yang penting kita bersihkan Kita apa namanya Kita ganti-ganti airnya Sepintar-pintar kita lah ya Membersihkan jentik-jentik Kemudian kalau misalnya Anda butuh air ya Bisa kita kasih ke ikan mas koki kita Nah itu salah satu Cara yang menghemat pakan pelet Kemudian Pakan alternatif ini teman-teman ya Beragam ya Ada juga yang menggunakan sayur-sayuran Seperti brokoli ya Misal kita belanja ke pasar Kita belanja beli sayuran Kita sisihkan sedikit Untuk ikan kita Karena Selain pakan pelet Kita bisa memberikan pakan alternatif Kemudian Yang keempat Yang terakhir teman-teman Yaitu Kita beli pakan pelet Sesuai dengan kualitas ikan kita Nah ini yang paling penting ya teman-teman ya Kalau kita pelihara ikan mas koki Kita Misal ya Kualitasnya Yang biasa-biasa saja Seperti akuarium Yang di belakang ini Nah ikan ini Bukan kualitas yang bagus ya teman-teman ya Bukan yang Yang bahasanya itu Yang enak dipandang itu Fancy ya Nah ini yang biasa-biasa saja teman-teman Cuma ya Karena saya rawat Akuariumnya cukup Luas Jadi dia cepat Bertumbuh besar Nah Ini teman-teman Jadi kalau misalnya kita beli ikan Kualitasnya bagus Kita kasih pakan pelet Yang biasa-biasa saja Dia juga Bisa bertumbuh besar Karena dia Dari gen Dari keturunan ikan itu Sudah Bagus Ditambah lagi kalau kita kasih asupan Pakan yang bagus Pakan yang premium ya Yang proteinnya tinggi Nah Ikannya semakin cepat besar Nah disini Maksud saya Di poin 4 ini Kita beli pakan itu Sesuai dengan kualitas ikan Nah seperti ikan saya ini ya Kualitas biasa-biasa saja Ya saya kasih pakan yang paling bagus Itu Saki Hikari Saki Hikari yang Yang premium juga ya Termasuk Pembed premium Tapi Harganya cukup terjangkau Untuk 500 gram itu Sekitar 60 ribuan 69 ribuan Kalau tidak salah Saya beli secara online Nah Saya juga Saki Hikari itu Untuk Tank aquarium saya ini Juga Tidak Setah-betah Setiap hari Dikasih Saki Hikari Ataupun Saya selingi dengan Pelet lain Jadi saya selingi dengan Kadang Koki Color Max Kemudian juga Agaru Dan juga Takari Teman-teman Nah Takari itu baru saya coba Di aquarium saya Jadi kalau misalnya Kualitas ikan kita Biasa-biasa saja Silahkan Gunakan Pelet yang Yang harganya cukup terjangkau Yang teman-teman Bisa beli dalam jumlah banyak Misalnya Agaru Takari Kemudian Pelet-pelet yang lainnya Jadi kita bisa beli Sekali kita belanja Misalnya kita beli secara online Bisa Sepuluh bungkus Ya Atau Sepuluh plastik Ya Kalau kita Ikannya kualitas Biasa-biasa saja Atau ikan pasar Kita kasih Pelet Premium Ya Pelet yang bagus Harganya juga Cukup mahal Ya Per 300 gramnya aja Itu bisa Mencapai 80 ribuan Jadi 300 gram itu Kalau misalnya 5 ekor ikan Yang saya alami ya Itu sekitar Ya 2 bulanan Dalam Pemberian pakan 4 kali sehari 2 bulan Kita mengeluarkan Uang segitu Tapi kalau misalnya Teman-teman Apa namanya Punya banyak ya Tentu Punya banyak aquarium Tentu Lebih cepat Habisnya Bisa Setengah Bulan ya Atau 15 hari Bisa habis 300 gram Kalau kita lebih dari 2 aquarium Atau 3 aquarium Nah Kalau teman-teman Punya budget Lebih Ya Apa Salahnya Gunakan Pelet premium Akan tetapi Pelihara ikannya Juga Kualitasnya bagus Teman-teman Tapi kalau kita Cuma sekedar Hobi Ya Gak apa-apa Kita pelihara ikan Kualitas pasar Toh Saya disini Juga pelihara Ikan Kualitas pasar Karena Ikan ini Kita pelihara Untuk Hiburan kita Teman-teman Bukan untuk Ibaratnya Untuk kita Perlihatkan Ke orang lain Bahwa kita Punya ikan yang Bagus Dan lain sebagainya Tapi kalau kita Cuma sekedar Hobi Kita kasih makan Kita senang Lihat dia berenang Ya Kualitas pasar pun Gak jadi masalah Tergantung budget Mas-masin Nah Baik teman-teman Sekian dulu Video dari saya Mengenai Cara Menghemat Pengeluaran Pakan Ikan maskoki Di akwarium Semoga Ini bermanfaat Untuk teman-teman Kita Yang Mungkin Mengalami Masalah Setiap bulannya Harus Mengeluarkan Budget Yang cukup Lumayan Untuk Membeli Pakan Pelet Ikan maskoki Untuk Teman-teman Para Hobi Terus Semangat Pelihara Ikan maskoki Rajin Ganti air Rajin Merawat Ikan maskokinya Kemudian Membersihkan Medio filternya Supaya Pampilan Akwariumnya Makin bagus Ikannya Makin sehat Dan kita Selalu senang Melihat Ikan-ikan Yang kita Pihara Baik teman-teman Sekian dulu Video dari saya Mengenai Cara menghemat Pakan Pelet Ikan maskoki Sebelum saya Akhiri Video ini Mohon dukungannya Kepada channel Lebung Berani Dengan cara Subscribe Like Comment Serta share Videonya Agar channel Lebung Berani Makin berkembang Dan terus Menginspirasi Teman-teman Sekalian Ambil Sisi positif Dari video ini Sisi negatifnya Silahkan Dibuang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton